Kalau di XOR yang simple, setiap huruf dari plain text di XOR dengan byte yang sama Jadi misalkan ini, kalau misalnya keynya 25 seperti kemarin, maka K di XOR dengan 25 R juga di XOR dengan 25 dan seterusnya Nah, tapi kalau yang repeating key, kuncinya ini panjang ya Jadi berupa string juga, misalkan kuncinya adalah string XOR seperti ini Nah, maka nanti setiap kuncinya akan diulang-ulang Jadi nanti akan diulang ini X, O, R, X, O, R, dan seterusnya Sampai semua panjang pesan Nah, terus setiap huruf di XOR dengan huruf kuncinya itu Sampai semua huruf sudah di XOR dengan setiap byte kunci Ya, nanti hasil si vertexnya akan macam-macam Nah, kalau untuk implementasinya di Python Contohnya seperti ini ya Ini biar gampang, kita bisa pakai fungsi cycle dari modul EtherTools-nya Python Jadi ini Setiap kunci nanti akan diulang terus dengan fungsi cycle itu Kemudian disatukan dengan string ya Jadi C dan K Kemudian C ini dari stringnya K ini dari kuncinya Setiap huruf kunci Kemudian tiap itu diambil kode aslinya dengan ORD Dan saling di XOR Kemudian dibalikan lagi jadi karakter Nah, kemudian disimpan jadi variable result ini Ini contoh implementasi dari repeating XOR di Python Bisa dicoba di terminal Di copy Kemudian repeated XOR Misalkan string cryptography Dengan kuncinya XOR tadi Hasilnya adalah Nah, ini Ini adalah deretan Shiver text Hasil Cryptography ini di XOR dengan Kunci 3 bytes ini Yang diulang-ulang terus Kalau kita balikan juga bisa Shiver text di XOR Dengan kunci yang sama akan menjadi Plain text kembali Ini bisa dipakai Buat meng-encrypt si suatu file Misalnya saya punya File text seperti ini Nah, ini mau saya encrypt dengan Repeating XOR tadi Jadi kita open dulu Jadi plain textnya adalah Kita buka filenya Kemudian kita encrypt Misalkan kuncinya adalah Rahasia Nah, kemudian kita tulis Sekali lagi ke file Nah, kita bisa buka hasilnya Ya, menjadi deretan huruf yang Tidak jelas ya Ini di-encode Dengan unicode Jadinya huruf-huruf Kanji Seperti ini Oke, jadi itu contoh Meng-encrypt file dengan Repeating XOR tadi Kalau di CTF Kita biasanya cuma dikasih Shiver textnya saja Dan tidak dikasih kuncinya Nah, jadi Task kita adalah Gimana kita bisa mengetahui kuncinya Dan juga mungkin bisa Men-decrypt File yang dikasih Nah, tapi mungkin kita bisa pikirkan Gimana cara menyerangnya ya Jadi, kalau Yang kemarin Yang basic XOR Kan cuma dari 0 sampai FF ya Ini cuma 256 kemungkinan Nah, kalau tadi Kan tadi kita pakai Kuncinya adalah Rahasia ya Itu kan berarti ada 7 byte ya 7 byte itu berarti ada 56 bit Nah, berapa Kemungkinan keynya Berarti kan ini ya Berarti sebanyak 2 pangkat 56 Kemungkinan Kunci 2 pangkat 56 itu Sangat banyak Coba kita bisa cek 2 pangkat 56 Nah, sudah Di atas Miliar ya Jadi Brute force itu Tidak visible Untuk Repeating XOR Seperti ini Karena kuncinya bisa saja Panjang Dan kita juga tidak tahu Seberapa panjang kuncinya Nah, itu Challenge-nya adalah Gimana kita bisa tahu Panjang kunci Dan juga Mengetahui kuncinya itu sendiri Buat yang tertarik Buat yang tertarik Mau belajar cara Break-nya secara manual Bisa di Coba challenge dari Crypto Pulse ini Set 1 challenge 6 Cuman memang Rada advance Untuk ininya Cara break-nya Kita perlu Menebak dulu Atau menghitung Ukuran kunci Yang paling optimal Baru kemudian Apa Mendapatkan kuncinya itu sendiri Kalau mau yang Instant Kita bisa pakai Tools ini Namanya XOR Tool Ya, bisa dilihat Di alamat GitHub ini Nah, bisa Kalian download Dan install sendiri Cari tahu sendiri Caranya install Nanti Bakal ada Di terminal itu Comment XOR Tool Nah, ini XOR Tool ya Commentnya Setelah di install Cara pakai Tools ini Cukup mudah Langsung aja XOR Tool File-nya tadi ya File Maaf, ini CD dulu Terus XOR Tool File-nya File.enc.xt Nah, yang pertama Dia lakukan adalah Ini Menghitung Panjang kunci Yang paling mungkin The most probable key length Nah, dia dapat bahwa Panjang kunci yang Peluang terbesar Yaitu 7 Dengan Peluang 22,4% Ini Cocok ya Karena tadi Kunci kita kan Rahasia Rahasia ini tadi 7 huruf Dan dia Berhasil mendapatkan Bahwa Panjang kunci Yang paling Mendekati benar Adalah Sebanyak 7 huruf Jadi Kita sudah dapat Perkiraan Panjang kuncinya Untuk Menghitung Kuncinya Apa Sendiri Kita Perlu ini ya Mengasih tahu dia Most possible Char Jadi Dari data Yang kita Ter-encrypt Tadi itu Kira-kira Huruf Huruf Apa Yang Perkiraan Paling Banyak Muncul Disitu Dan juga Kita kasih Panjang Kuncinya Jadi XOR Tule Tadi L7 Ini berarti Kita Tentukan Bahwa Panjang Kuncinya Adalah 7 Kemudian Min C 20 Jadi Apa ini Adalah Huruf Yang Kemungkinan Paling Banyak Muncul Di File Text File Text Itu Adalah Huruf Dengan Kode Asci Hexa 20 Atau Spasi Jadi Kita Tentukan Bahwa Perkiraan Huruf Yang Paling Banyak Muncul Di Suatu File Text Adalah Spasi Berarti Ini Min C 20 Ini Hexa Desimal Dari Karakter Spasi Kita Enter Ternyata Dapatnya Seperti Ini Salah Ya Dia Tidak Berhasil Mendapatkan Kunci Yang Benar Yang Rahasia Tadi Itu Bisa Kita Coba Buka File Hasil Decrypt Dengan Hex Editor Jadi XR Tool Ini Kalau Dijalankan Dia Memberi Folder XR Tool Out Ini File Output Nah Kita Dilihat Bahwa Ini Hasilnya Masih Diretan String Yang Tidak Bermakna Jadi Gagal Gagal Nah Maka Kita Bisa Suruh XR Tool Untuk Membrute Force Kemungkinan Kuncinya Dengan Switch Min B Enter Enter Nah Dia Mencoba 256 Kemungkinan Key Dengan Panjang 7 Kita Coba Buka Folder Nah Ada File CSV Ini File Name Key .csv Ini Adalah Semua Kemungkinan Key Yang Dia Coba Jadi Bisa Dibuka Disini Saja Nah Disini Kita Bisa Lihat Semua Kemungkinan Key Yang Dia Coba Bisa Kita Cek Misalkan Ketemu Rahasia Tapi Huruf Kecil Salah Yang Di Bawah Tadi Ada Ada String Rahasia Nah Ini Dia Jadi Bisa Kita Cek Output Yang Nomor 097 Nah Baru Dia Dapat Hasil Decrypt Yang Benar Kalau Yang Satunya Tadi Misalnya Yang Huruf Kecil Ketemunya 065 Ini Misalnya Ya Dia Hasilnya Aneh Di Encode Dengan Encode Encode Yang Tidak Jelas Jadi Tadi Itu Cara Kerja XR Tool Dia Bisa Membrute Force Kalau Ternyata Tidak Ketemu Tidak Langsung Ketemu Kuncinya Seperti Ini Dari 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 Sini Kita Juga Bisa Tahu Bahwa X Or Tool Ini Tidak Selalu Berhasil Ini Tadi Kan Dia Ketemu Pas Pertama Tadi Kita Tidak Ketemu Kuncinya Terus Kita Bulut Force Ternyata Ada Dua Kunci Ada Yang Huruf Kecil Dan Ada Yang Huruf Besar Kita Harus Cek Satu-satu Mana Yang Hasilnya Benar Dan Ini Untuk Repeating Key XR Ini Dia Perlu Data Yang Banyak Jadi Kalau Data Cumber Text Cuma Sedikit Kemungkinan Besar Akan Gagal Dan Semakin Besar Datanya Semakin Besar Kemungkinan Berhasilnya Juga Demikian